Oke guys, kali ini kita di Earth Motoclan Sebenernya gue mau review satu motor yang harus gue review Tapi gue harus beres-beres ini dulu gitu, ikutin aja dulu Eh Reven Gue gak tau, kalau Reven itu nama English atau nama Britishnya Kalau nama Indonesia-nya adalah Raven Vespa Excel tahun 90-an ya, kurang lebih 90 ke atas Motor Vespa ini sebenernya warnanya biru Motor ini memang secara motornya itu terawat Sampai akhirnya kita bikin konsepnya Itu adalah konsepnya rada-rada banyak nih konsepnya di motor ini gitu Salah satunya adalah gini, oh iya Kalau ngomongin masalah catnya, artinya catnya ini cuma dikerok guys Sampai dikeroknya itu sampai plat Sampai akhirnya kita kerok Sampai diplat Lalu kita siram clear, clear-nya itu kita pakai speed shaker Di motor ini speed shaker, clear-nya Lalu ada tambahan yang lainnya, ada front rack, ada back rack Vespa itu sebenernya paling enak untuk touring Motor baru enak, motor Vespa itu lebih enak untuk dipakai untuk touring Lalu aksen-aksen tertentu kita bikin Forge Carbon Seperti apa? Oh ini udah keliatan dong Forge Carbon Pak bur depan, lalu dasi, lalu ada Gordon Ini bayi kita nih, kita bikin Lalu apa lagi ya, aksen carbonnya ya? Oh ini, tutup ini juga Ini karbon, ini jangan dilihat dulu belum gue jelasin Ini karbon, ini aksesorisnya nih buat di kaki nih, buat di deck Jadi keliatan lebih nyaman Lalu spionnya lebih modern dikit Lalu ini nih guys, ini gue dicobain Lagi jokinya belum ini Sampai akhirnya jokinya pakai yang ini Ibaratnya apa ya, sofa di rumah gue tuh dibawa ke sini Dan ini enak banget Walaupun sofa gue di rumah gak enak Gak enak-enak banget Tapi ini enak banget Serius, ini sofanya enak Dan masih masuk Warnanya masih masuk antara karbon Kalau kita lihat Dari jok ini Ini patternnya ya Atau motifnya tuh seperti Forge Carbon juga Seperti Forge Carbon juga Jadi banyak banget Yang nempel di motor ini tuh Yang memang bikin kita nyaman Gitu, mungkin kalau ini ya Mungkin menurut gue nih kalau ini nyaman ya Mungkin kalau partsnya gini Angin, gue gini Udah kayak Rossi kan Ada apa namanya, visornya Lalu apalagi ya Turun nih Kita ke bawah Hampir semuanya baru Motor ini Dari ngomongin masalah Pengereman Tromolnya sudah ganti semua Oke lah Kita sebut aja Dari ngomongin masalah pengereman itu Kita ada Dia ini Pakai SIP Mau nanya Enak gak bang? Enak gak bang? Gak usah lu tanya SIP enak banget Dihajar lagi sama apa nih Socknya nih Scarlett Dia yang khusus untuk fork 2 Udah gue cobain Kemarin kita pasang Lalu abis pasang Setelah dipasang Baru gue cobain Dan enak banget guys Maklum ya Ya ada Lumayan lah Ini SIP juga ini Cakep banget Sampai apa namanya Satu set ya Pengereman Cakram Lalu Masternya Lalu Tromol Dan lu gak Gak perlu ada Bubut ini Bubut itu Dan sebagainya Dari depan Masih seperti Ren biasa Dari turun ke bawah Kelar dah Hidup kita Hidup gue lah Kelar Karena Gue juga pengen banget Sumpah Motor gue Si Coca-Cola Gue pengen banget Kayak begini Tapi apa boleh daya Nantilah gue nabung dulu Ya minimal Sock dulu lah Biar gak Gudong-gudong gitu Oke Balik lagi Dari sisi mesin Ini udah pernah gue Jalan Lumayan jauh sih Tapi gak jauh-jauh banget Tapi gue pernah boncengkan sama Coco nih Pakai motor ini Ya udah berduaan aja gitu Dengan Dengan apa ya Nanti ada videonya Pasti ditampilin nih Set gitu kan Jalan-jalan Jauh gitu kan No problem Ngomongin masalah mesin Tidak ada masalah Aman semua Dari sisi mesin aman semua Kalau lo gak percaya Gue lagi nyari kuncinya Dimana kuncinya Sebentar guys Kita akan cari kuncinya Oke ini kuncinya Ini dia kuncinya Kita akan coba Kalau memang Bukan Kalau bukan Temen-temen gak percaya Tapi gue cuma mau kasih tau doang Bahwa Motor ini Agak kesusahan gue Dimana sih Pasang ini bener Apa bukan ya Apa bukan kok Lihat nih guys Nyalak Wih Aduh Gue jadi Gak ini nih Gak kejutan Kalau begini caranya nih Langin Nih 3, 2, 1 Wih Sedap Lalu-lalu Lanjutannya apa Ya pasti gue starter Kalau temen-temen mau lihat Kualitas Dari motor ini Ya harus kita starter guys Oke Gue dengerin Lo dengerin nih suaranya Iya kan Suaranya nih Sedap Lampu Gila Ada lampu hazard Lihat tuh Lampu hazard Nyala Oh Oh Lupa Keran bensini masih gue tutup Tapi gak apa-apa Itu sekalian Itu sekalian Gue akan menunjukkan bahwa Yang tadi temen-temen denger adalah Kenal pot dari Bikinan kita sendiri guys Dari earth Get it in store Nih Kenal potnya Enak Kenal pot ini Kita bikin Untuk fast pack Jadi ada buang kiri Dan buang kanan guys Jadi kebetulan Yang dipake di motor ini Adalah buang kiri Gitu loh Jadi Overall Kenal pot ini Menurut gue enak banget Gue pernah pake Kenal pot di Coca-Cola itu Kenal potnya Kenal pot Kolong Tapi setelah gue pake Kenal pot ini Performanya tuh Keliatan kayak Blush banget Jadi kayak gak ada hambatan Di motor gue tuh Kayak gak ada hambatan Sama halnya di motor ini Enteng gembreng Ciamik banget Serius Gue ngomong-boong Ini di develop dari Beberapa kali Revisi 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 Sampai akhirnya Mana ya Oh itu ada Ada sisa Ada tinggal sisa Empat apa Tiga apa Empat gitu Tuh Dan dipake juga Di motor ini Satu Di motor itu Dipake Lalu Motor mana lagi ya Ini pake Oh ini juga dipake Motor ini Gitu Jadi Jadi Kenal potnya Menurut gue Performanya enak Jadi Untuk temen-temen nih Semua Barangkali Mau restorasi Vespa Mau itu Dikerok Mau itu Tapi better dikerok sih Yang biasa kita garap itu Pasti dikerok total Banyak banget Nanti kita kasih tau lah Cinematic-cinematic Cinematic yang Vespa itu Lagi dikerok-kerok Banyak Gitu loh Jadi Mengenai motor ini Itu Dari atas Sudah Gordon Ini kita Lu bisa pesen Di tempat kita Di Earth Gate and Store Lalu mau Di carbon juga bisa Kita juga jualan Ini juga nih Tutupnya Dengan carbon Lalu Apa lagi ya Udah semua gue jelasin ya Udah gue Jelasin juga Tapi Barangkali temen-temen Ngerasa Oh ini kayaknya Bang Lu kayaknya motornya Mobok nih Nggak 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 Serius Kita buka dulu nih 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 Tadi segini nih Lihat nih Ya kan Ini tutup nih Close Sekarang kita buka Apakah nyala atau tidak Oke Kita ulang Kita nyalain Cetek Kita Oh Handphone gue jatuh nanti Aman ya Oke Gue rasa cukup Gue udah keringetan Oke guys Mungkin itu aja Yang bisa gue Sampaikan ke temen-temen Semua di Youtube kali ini Gue harap Motor gue juga Seperti ini Nggak Nggak jauh-jauh lah guys Gue cuma pengen Ini aja dulu nih Shockbacker Biar nggak Budok-budok-budok Malah jadi curhat kan Udah lah Itu aja Gue tutup Tentang Satu unit Vespa Excel Tahun 90 Sekian Yang sampai akhirnya Dijadikan Seperti ini Dan motor ini Sudah siap Kemana aja Tangan dan kaki Melangkah Gitu guys Ya kalau Bisa jadi ke Italinya guys Ke pabriknya nih Yakin gue Jalan Oke guys Itu aja Yang bisa gue Sampaikan ke temen-temen Semua Untuk yang belum Subscribe Silahkan subscribe Mau komen Tanya aja Apa yang mau ditanyain Silahkan komen Lalu Apa ya Tombol lonceng kali ya Tombol lonceng Lalu itu aja Oke guys Be the best on earth Sampai jumpa